Terima kasih atas jawabannya Kita akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk Melalui whatsapp Langsung hakim bacakan dari sahabat kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz saya mau bertanya Saya Ibrahim dari Tawangsari Ada petani yang modelnya dari Tapi dia juga pakai tenaga sendiri Sehingga panen dan dijual Kemudian mendapat untung Lalu bayar hutang di bank Nah lebih hanya apakah masih haram Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi pinjam meminjam Kepada perbankan Kita lihat perbankan sesuai syariat atau tidak sesuai syariat Karena ada perbankan Yang konvensional Yang hanya mencari Keuntungan secara murni Yang dalam arti disini ada Bunga membunga Yang disitu adalah bunganya ribah Kemudian ada perbankan syariat Yang sistem disitu Kadang ada apa namanya Kirot Ada sistem Rubahar Sistem apa Yang mana disitu Tidak murni bunga berbunga Tetapi disitu ada unsur Ta'awun Atau tolong menolong Maka disitu Belum dijelaskan ya Antara apakah itu Perbankan sesuai syariat Atau perbankan Tidak sesuai syariat Kemudian Kalau perbankan itu Perbankan syariat Kita jelas ya Artinya Model yang dia dapat Adalah modal yang baik Yang insya Allah Disitu ada nilai keberkahan Kemudian Kalau perbankannya Non syariat Yang mana Perbankan tersebut Menetapkan setiap Bapak pinjam 10 juta Harus mengembalikan 10 juta 610 juta 800 misalkan Dengan ditolong Prosentase Misalkan 1 persen 2 persen Dan seterusnya Itu yang Yang apa namanya Yang kita bahas ya Nah Kalau ternyata Sepanjang itu Berarti ketika Bapak mengambil Hutang disitu Berarti Bapak Mendukung Atau Menyokong ya Mendukung Sistem riba Nah maka disini Orang yang meminjam Di bank Yang meminjam ini Memang tidak memakan Uangnya Uang ribanya Kelebihannya Sesudah dia yang memberi Tetapi disitu Dia menyokong Mendukung Dengan Bapak Meminjam disitu Bapak ini Mendukung Sehingga sistem tersebut Semakin besar Semakin banyak Yang meminjamkan Sistem tersebut Semakin besar Karena Banyak keuntungannya Nah maka disitu Berarti Tolong menolong Di dalam Hal yang tidak baik Yaitu tolong menolong Dalam menolong Pihak yang Disitu tidak Tidak sesariat Yang riba Dan seterusnya Maka Membesarkan Sistem riba Berarti kita ikut Membantu Sistem riba tersebut Maka kita Hindari untuk Apa namanya Membesarkan Menolong sistem-sistem Yang semacam Semacam itu Nah kita Yang kita bahas tadi Adalah Yang dipertanyakan Adalah bagaimana Hasilnya Hasil dari pekerjaan Uang tersebut Nah Kalau itu Kalau itu Kalau itu uang Dari perbankan Konvensional Yang mana tadi Dipertanyakan Dari instansi yang Mengambil Untung riba Maka disitu Yang menjadi catatan Adalah Hilangnya Keberkahan Hilangnya keberkahan Hilangnya keberkahan Kemudian Uang yang dia pinjam Memang harus Dikembalikan Memang harus Dikembalikan Nah Ketika sudah Digunakan Apakah Hasilnya itu haram Kalau dia Usahanya Adalah usaha Yang halal Seperti tadi Bertani Atau berdegang Yang halal Maka usaha dia Usahanya halal Tetap Tetapi dia berdosa Ketika apa Menolong Menolong pihak Pihak yang riba Tadi Pihak yang riba Tadi Maka Hasil usahanya tadi Masih Halal Cuman keberkahannya Itu yang Yang kurang Dan banyak sekali orang Contoh-contoh ya Yang mereka Apa namun Tidak bisa mengelola Uang ini Sehingga Dia keberkahannya kurang Justru bukannya Keuntungan Malah Malah Untuk Nah kalau untung pun Tidak seharusnya Berbangga diri Karena disitu Keberkahannya Keberkahannya kurang Maka disini Kita menghimbau Kepada Masyarakat ya Untuk Beralih keperbankan syariah Sistem ekonomi Syariah Yang mana disitu Menghindari Sistem bunga Menghindari Sistem riba Dan disitu Nanti ada akat-akat Yang sesuai syariah Ada akat-akat Yang lebih barokah Yang insyaallah Hasil dari pekerjaan kita Adalah hasil pekerjaan Yang Yang berukah Dan banyak diantara Saudara-saudara kita Yang ketika berhasil Untung dengan Perbankan yang Yang konvensional Yang belum Dengan sistem syariah Itu ternyata Walaupun Hartanya banyak Dan sebagainya Tetapi Keberkahannya berkurang Baik dilihat dari Keluarganya Dari Anaknya Dari ketenangannya Dia Dari Ibadahnya Dan yang paling Menakutkan adalah Ketika Kita menggunakan Apa no Jasa-jasa yang Tidak sesuai syariat Nanti kita Semakin jauh Dari Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga Akan melakukan Ibadah itu Berat Sulit Dan seterusnya Maka Kalau Taubatnya bagaimana Yang meminjam ini Taubatnya ya Jangan pinjam lagi Sudah cukup Dengan dia tidak Meminjam lagi Sudah Sudah bertobat Nah kalau orang Yang riba Yang melakukan riba Ya taubatnya bagaimana Yang modalnya saja Diambil ribanya Tidak usah diambil Itu Cara taubatnya Semacam itu Nah kalau Sudah bertobat Ya insya Allah Allah akan mengampuni Apa yang Yang sudah pernah dilakukan Dan tidak mengulangi lagi Kita berjanji Tidak mengulangi lagi Sehingga kita Terumus pada lubang Lubang yang sama Wallahualam Sampai jumpa Terima kasih telah menonton